Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Tuhan Yamaha Esa Orang tua maupun Bapak Suparto Yang telah membimbing saya Mengerjakan proposal skripsi saya Saya Lukis Tiawe Taksono NPM 07-2016-103250 Proposal skripsi saya Yang berjudul Analisis Produktivitas menggunakan American Productivity Atau APG Dan Martin Emandel Sudikasus pada CV Citra Aluminum dan Glass Konten pembahasan 1. Pendahuluan Latar belakang, rumusan masalah Tujuan penelitian, penempat penelitian Batasan, asumsi serta sistematika penulisan 2. Studi kepustakaan Teori yang berkaitan dengan produktivitas 3. Metodologi penelitian Berisi tentang tahapan-tahapan penelitian Pendahuluan Latar belakang, perkembangan industri manufaktum Menurut perusahaan agar bisa bersaing Dengan pasar 2. Pada saat ini Kebutuhan pesanan produk aluminium Mengalami Peningkatan yang mengakibatkan Permintaan jenis kusen jendela Maupun Pintu aluminium Dan panel aluminium Mengalami peningkatan yang signifikan 3. TV Citra Salamium dan Glass Bergerak di bidang pabrikasi Kusen aluminium Jendela aluminium Maupun panel aluminium Dan mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan Dan belum pernah dilakukan perhitungan produktivitasnya 4. Penelitian melakukan pengukuran produktivitas Menggunakan American Productivity Center atau APJ dan Marvin E. Mandel Dengan adanya Kedua metode tersebut Perusahaan dapat mengetahui Pengukuran produktivitas dan evaluasi produktivitas agar menghasilkan suatu output yang optimal Rumusan masalah Bagaimana mengukur produktivitas Yang telah dicapai menggunakan American Productivity Center Dan Marvin E. Mandel pada TV Citra Aluminium dan Glass Bagaimana menganalisa faktor penyebab penurunan produktivitas pada TV Citra Aluminium dan Glass Bagaimana upaya usuran perbaikan untuk meningkatkan produktivitas Untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas Pada TV Citra Aluminium dan Glass Tujuan penelitian Mengidentifikasi tingkat produktivitas yang telah dicapai Dengan menggunakan metode American Productivity Center Dan Marvin E. Mandel pada TV Citra Aluminium dan Glass Menganalisa penyebab turunnya tingkat produktivitas pada TV Citra Aluminium dan Glass Memberikan upaya usuran perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas Di masa yang akan datang pada TV Citra Aluminium dan Glass Manfaat penelitian Bagi perusahaan Satu dapat memberikan gambaran tentang kondisi real Atau nyata yang ada di dunia kerja saat penelitian Dua dapat menjadi penerapan ilmu yang diperoleh secara teori Dibangku kuliah dan memberikan wawasan baru bagi peneliti Bagi mahasiswa Satu penelitian ini bisa menjadi referensi untuk pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya Yang berkaitan dengan manajemen produktivitas Dua Untuk menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih luas Bagi pembaca terutama tentang manajemen produktivitas Tiga Bagi perguruan tinggi Hasil dari penelitian ini bisa sebagai arjuan perbaikan Dalam meningkatkan produktivitas perusahaan Dua Perusahaan bisa mengetahui usulan yang dihasilkan dari penelitian Yang sudah dilakukan guna memberikan usulan produktivitas pada perusahaan Batasan penelitian Satu penelitian dilakukan pada bagian produksi Dua jenis produksi yang diliti adalah produk usian aluminium Tiga pengukuran produktivitas dimulai pada bulan Januari 2017 Sampai dengan Desember 2018 Data yang digumpulkan menurut peneliti ini berupa data historis perusahaan Yaitu data biaya input material, tenaga kerja, energi, dan modal Asumsi pengambilan data kegiatan proses produksi berjalan normal Dan tidak mengalami perubahan Dua, saat pengambilan data berlangsung tidak ada perubahan kebijakan Dari perusahaan Tiga, data yang diambil adalah data real dari pabrik Sistem penelitian Sistematika penelitian Satu, pendaluan berisi tentang kurian masalah yang terjadi Beserta alasan mengapa penelitian mengangkat topik tersebut Rumusan masalah, manfaat penelitian Dapat dirasakan Serta yang terakhir, sistematika penelitian Raporan penelitian Sudi, kepustakaan Kedua, menjelaskan mengenai kajian teori Apa saja yang berhubungan dengan masalah yang telah diangkat pada bapak pertama Antara lain, teori tentang metode HPT American Productivity Center Dan metode Marvin E. Mandel Landasan teori ini diperoleh dari berbagai literatur Seperti buku, jurnal, maupun website Ketiga, metodologi penelitian Ketiga, berisi tentang objek penelitian Pembangunan model, analisis model Perancangan penelitian Dan tahap penelitian Bahan dan alat Yang digunakan Prosedur pelacanaan Hingga pengolahan data Beserta analisisnya Sudi, pepustakaan Pada wadah ini diselaskan mengenai produktivitas Produktivitas adalah suatu alternatif parameter Untuk mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan Ruang lingkung produktivitas Produktivitas skala nasional Produktivitas skala industri Produktivitas skala perusahaan Atau organisasi produktivitas Tenaga kerja Jenis-jenis produktivitas Produktivitas total Produktivitas parsial Produktivitas total faktor Siklus produktivitas Tahap satu, pengumpulan produktivitas Tahap dua, evaluasi produktivitas Tahap tiga, perencanaan produktivitas Tahap empat, peningkatan produktivitas Faktor-faktor yang mengalami produktivitas Faktor-faktor teknis Dan faktor manusia Manfaat produktivitas Perencanaan Tujuan produktivitas Di masa yang akan datang Dapat dipasihkan dengan informasi Pengukuran produktivitas saat ini Metode APC Metode browser dari pusat produktivitas Amerika Dimana metode ini dapat diterapkan Pada perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur Karena metode APC ini Berhitungannya menggunakan data input Dan data output perusahaan Unsur-unsur produktivitas Efisiensi, efektivitas, dan kualitas Metode Martin e-Mandel Metode Martin e-Mandel adalah sebagai sarana pengukuran produktivitas Sebagai alat memecahkan masalah produktivitas Dan alat pemantau pertumbuhan produktivitas Keunggulan dibandingkan dengan metode lain Dengan menggunakan satuan agregat Output kemungkinan perusahaan untuk mengetahui faktor keberhasilan input Yang dimiliki pengukuran produktivitas berbeda Kajian Pestaka Judul Satu analisis pengukuran produktivitas perusahaan Dengan menggunakan metode Martin e-Mandel Di PTPN Lipagar Merbau Lubuk Pakan Tujuan penelitian Untuk meningkatkan kinerjanya secara lebih efektif dan efisien Sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan Metode-metode Martin e-Mandel Hasil Berdasarkan pengukuran produktivitas Selama masa periode pengukuran Dengan menetapkan nilai perolehan Yang didapat dari hasil pengukuran adalah Indeks produktivitas Diapresiasi tertinggi tercapai pada bulan juri 2021 Dengan nilai 121,80% Dan terendah pada bulan Maret 2016 Dengan nilai 80,50,94% Dua analisis pengukuran produktivitas Dengan menggunakan model mantel dan APJ Tujuan penelitian Penelitian ini berjalan mematuhi perusahaan Mengataui tingkat produktivitas Biaya produksi Melalui pengukuran produktivitas Dengan menggunakan model American Productivitas Center Atau APJ Hasil Hasil penelitian produktivitas Terdapat perbedaan tersebut Yaitu pada model mantel Diketahui terjadi penurunan Terhadap penaga kerja Sebesar 11,65% Dari peradu 2011 Ke peradu 2012 Dan kenaikan pada masing-masing input Tujuan pengukuran produktivitas Dengan menggunakan metode Marvin E. Mandel Di SOS Laboratori Balikpapan PT Trakindo Utama Tujuan penelitian Mengukur produktivitas SOS Laboratori Balikpapan Dengan metode Marvin E. Mandel Dan mengidentifikasi Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap tingkat produktivitas Di SOS Laboratori Balikpapan Metode Metode Menggunakan Marvin E. Mandel Hasil produktivitas Dengan menggunakan metode Marvin E. Mandel Di SOS Laboratori Balikpapan PT Trakindo Utama Menunjukkan bahwa Terjadi Fluktuatif nilai produktivitas Dari bulan ke bulan Hal ini disebabkan oleh Adanya Judul Empat Anansi pengukuran produktivitas Perusahaan Al-Sintan J.P. Ceri Sarana Tujuan peningkat Untuk meningkatkan produktivitas Seluruh perusahaan ini Untuk Di masa yang akan datang Peningkat ini Dilakukan dengan Memperhatikan Tingkat produktivitasnya Metode Menggunakan Metode APC Hasil Tingkat produktivitas C.P. Ceri Sarana Agrus Lama para Dibungkurang Halan penurunan Hal ini dapat dilihat Pada semua input Sehingga hal ini Sangat diperlukan Untuk dilakukan Pengamatan kembali 5 Analisis Dan evaluasi Produktivitas D.P. T. Sawit Mas Perangian Dengan pendapatan Metode APC Itu jangk penelitian Penelitian ini Bertengan untuk Mengetahui tingkat Produktivitas Dengan pendapatan Dari metode APC Dengan menggunakan Metode APC Dan Martin Hasil Hasil Dari perintah Produktivitas Menggunakan Metode APC Dapat dilihat Indeks produktivitas Total sebesar 84,59% Sedangkan Menggunakan T. Martin Mandel Dapat dilihat Indeks produktivitas Total sebesar 99,84% Pada penelitian Klocat Berawal dari Mulai Studi pendahuluan Identifikasi Dan perumusan masalah Tujuan penelitian Studi Biaya modal Jumlah biaya output Tahap pengolahan Data Pengolahan data Tahap menggunakan Metode APC Perhitungan Biaya input Secara total Pengukuran produktivitas Menghitung Indeks produktivitas Menghitung Indeks produktivitas Menghitung Perbaikan harga Menggunakan Metode Masih Mandel Perhitungannya Dengan biaya Input Secara parsial Dua pengukuran Produktivitas Menghitung Indeks produktivitas Evaluasi Perbandingan Indeks produktivitas Analisis Dan interpretasi Kesimpulan Dasaran Selesai Sekian Presentasi Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh